halo halo semua ini mbok siram dulu ya krecek kerupuk untuk sayurnya siram dengan air panas ini 200 gram krecek khusus untuk sayur krecek setelah disiram kita aduk-aduk biar nanti melembut dan juga aroma yang kurang sedapnya hilang nah nanti setelah melembut ini biasanya akan mbok siram lagi dengan air mengalir ya supaya benar-benar bersih dan tidak berminyak nah ini setelah kita siram kita sisihkan dulu ya lanjut ini adalah daging yang sudah mbok rebus sampai empuk nah yang putih-putih lemak yang dingin itu nanti kita angkat kita buang kemudian kita sangrai dulu 9 butir kemiri 5 siung bawang putih 5 siung bawang merah dan 200 gram cabai kita sangrai dulu kemiri bawang putih bawang merahnya ya baru kita masukkan cabainya ini fungsinya agar nanti aroma bumbunya tuh wangi sedap boleh juga kalau mau direbus terlebih dahulu baru dihaluskan nah ini setelah kita gongsreng-gongsreng wangi bawang putih kemirinya berubah warna kita angkat ya kita haluskan kita tumis atau kita goreng 7 siung bawang merah iris ke dalam kurang lebih 5 sendok makan minyak ini bawangnya ukurannya besar ya jadi banyak kita goreng sampai wangi warnanya berubah kuning ke coklatan baru deh kita masukkan bumbu halusnya tadi ini nanti biar masakannya sedap ya gurih dan nagih kita osreng-osreng sampai mendidih kita tambahkan 5 ibu jadi lengkuas dan 3 lembar daun salam kalau ada daun jeruk boleh ditambah 5 lembar kalau nggak ada gini aja udah enak nah ini bumbu tambahkan 1 sendok teh garam kemudian 200 ml santan kental santannya boleh di skip kalau nggak suka ya nah kita akan osreng sampai kering sampai berminyak ini santannya masuk nah ini kebetulan bumbu ragu santannya tuh santan segar tapi udah agak-agak sedikit asam jadi nimbo tambahkan gula dan garam lagi ya dan akan kita masak sampai benar-benar kering-garing ini juga ditambahkan micin ya nah ini biar aroma yang rada-rada kurang fresh dari santannya hilang kalau teman-teman santannya santan segar bisa dimasukkan setelah bumbunya berminyak baru santannya masuk ya ini kita osreng terus sampai dia berminyak garing dan wangi baru masukkan daging dan kaldu sapinya kita masak sampai mendidih sampai rasanya tuh sedap ya Nah ini kita tes rasa udah enak baru kita masukkan krecek yang sudah kita siram dengan air panas tadi kita bilas lagi dengan air dingin dan kita peras ya tapi jangan hancur kita biarkan mencidih agar bumbunya terserap dan nyatu ini dagingnya udah empuk nah ini buat taburi dengan irisan bawang merah segar kalau ada bisa diganti dengan bawang merah goreng agar aromanya lebih mencidih masak lagi biarkan mendidih tambahkan garam dan terasi nah ini maaf ya harusnya terasinya di awal tapi dilupa dimasukkan di akhir terasi ini pengganti dari udang rebon kalau ada udang rebon bisa satu sendok teh terasi diganti dengan dua sendok makan udang rebon kita biarkan mendidih sekali lagi dites rasa pastikan ya terasinya larut udah mantap terakhir matikan kompornya taburi dengan cabai rawit utuh ya ini biar lebih mantap udah jadi deh sambal goreng daging krecek wah ini enak banget teman-teman selamat mencoba bye selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba